Intro Ya saudara mulai hari ini sebagian besar sekolah di tanah air ini sudah menggelar pembelajaran tatap muka 100% Banyak cerita terjadi di tahun ajaran baru Dari orang tua pengantar yang wajib ikut upacara bendera, siswa ngambek saat masuk sekolah hingga rebutan bangku Kami ajak anda melihat ceritanya Ada yang takut hingga harus dibujuk orang tua, ada yang antusias bertemu teman-teman baru Banyak cerita mewarnai hari pertama tahun ajaran baru sekolah tatap muka di masa pandemi Di SD Negeri Ngalian 01 Semarang, orang tua pengantar harus ikut upacara bendera di belakang barisan anak-anak mereka 112 siswa baru diterima PPDB SD tahun ajaran 2022-2023 Dispensasi diberikan kepada orang tua di hari pertama yang masih diperbolehkan mengantar anak-anak mereka hingga ruang kelas SD Negeri di kota Semarang memperlakukan 5 hari belajar di sekolah dengan tingkat kehadiran siswa 100% Orang tua bisa jadi tak kalah antusias mengantar anak-anak mereka memulai tahun ajaran baru di sekolah Di SDN 01 Kenari Senen, mereka menyerbu pintu masuk sekolah untuk mengantar anak-anaknya Di hari pertama ini, para siswa belum diwajibkan untuk belajar, melainkan hanya melakukan pengenalan lingkungan sekolah Di SDN 01 Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Banyumas, para orang tua siswa bahkan turut mengantarkan anaknya sejak subuh Sebagian bahkan sudah langsung masuk ke kelas untuk memilih tempat duduk bagi anak-anak mereka Semakin menurunnya jumlah kasus COVID-19 di tanah air Membuat pemerintah menetapkan sekolah tatap muka kembali berjalan normal dengan protokol kesehatan ketat Tim Liputan Namesh TV melaporkan